Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video Bahasa Inggris kali ini, saya akan sharing tentang apa fungsi dari kalimat pasif dalam Bahasa Inggris. Untuk video lainnya tentang kalimat pasif, link-nya bisa kalian cek di description box. Tonton juga video saya tentang bagaimana caranya membuat kalimat pasif dalam Bahasa Inggris ya. Link-nya ada di description box. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi kali ini. Oke, materi kali ini adalah tentang fungsi dari kalimat pasif. Sebenarnya apa sih fungsi kalimat pasif di dalam Bahasa Inggris? Dalam garis besarnya, kalimat pasif ini digunakan untuk menekankan interes kita ya ke person atau objek yang mengalami action tersebut. Sama seperti kalimat pasif di Bahasa Indonesia, jadi kita lebih menekankan di siapa yang dikenakan aksi ya. Bukan siapa yang melakukan, tapi siapa yang dikenakan aksi. Sama di dalam kalimat bahasa Inggris juga seperti itu. Contohnya, The house was built in 1645. Jadi, kita menekankan di house-nya bukan ke siapa yang membuat ya. Yang contoh kedua, The road is being repaired. Jalannya sedang diperbaiki. Kita fokusnya di sini adalah jalannya, bukan siapa yang memperbaiki jalan tersebut. Itu adalah fungsi dari kalimat pasif yang pertama. Dan yang kedua, kadang kita menggunakan kalimat pasif karena kita tidak tahu atau kita tidak ingin menyebutkan siapa yang melakukan action tersebut. Kita bisa tidak tahu atau kita tidak mau memberitahu. Contohnya, Every year, thousands of people are killed on our roads. Di sini kita tidak tahu ya, tidak tahu siapa yang membunuh. Jadi, kita menggunakan kalimat pasif di sini. Yang kedua, All the cookies have been eaten. Kita di sini bisa tidak tahu siapa yang memakan atau juga kita tidak ingin mengekspresikan dalam kalimat. Saya tidak ingin memberitahu siapa yang sudah memakan kuenya. Yang ketiga, My car has been stolen. Di sini kita pastinya tidak tahu siapa yang mencuri mobil. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita ingin mengekspresikan atau mencantumkan dalam kalimat kita siapa yang melakukan action tersebut, kita bisa menggunakan by. By contohnya di sini, A hard day's night was written by the Beatles. Aktifnya adalah, The Beatles wrote a hard day's night. Yang kedua, The movie E.T. was directed by Spielberg. Di sini kita menyebutkan ya, ini kita menyebutkan The Beatles, di sini kita menyebutkan Spielberg, dan yang ini, This house was built by my father. Di sini, jika kita memang ingin memberitahu siapa yang melakukan aksi, kita bisa menggunakan by. Ini yang lebih lengkap lagi. Contohnya di kalimat A, The sweater was made by my own. Jadi, kita bisa menggunakan by, itu jika kita memang ingin memberitahu siapa yang melakukan aksi, atau memang orang yang kita ajak bicara itu perlu mengetahui siapa yang melakukan aksi itu. Jadi, bagian by my own itu adalah juga sesuatu yang informasi yang sangat penting. Kadang-kadang, atau biasanya, there is no by phrase in passive sentence. Tidak ada by phrase di dalam passive sentence. Usually, the passive is used when it is not known, atau not important to know exactly who performs the action. Ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Seperti di kalimat B, The exact person or people who made the sweater is not known. My sweater was made in Korea. Kita tidak tahu siapa orang yang membuat sweater itu ya. Dan kita pun tidak terlalu penting untuk mengetahui siapa yang membuatnya ya. Jadi, tidak ada by phrase di kalimat ini. Ya, kalimat B, C, D, dan E. the active is used when the speaker knows who performs the action. Seperti yang F, where the focus of the attention is on my own. Jadi, kembali lagi, kapan kita menggunakan passive, kalau kita ingin memberikan penekanan pada objek yang dikenakan action ya. Tetapi, di sini, kalau menggunakan by phrase, berarti siapa yang menggunakan action itu juga penting. Kalau kita ingin menekankan siapa pelakunya itu lebih penting, berarti kita sebaiknya masih menggunakan active sentence. Oke. Dalam kalimat G, the speaker uses the passive with a by phrase. Ya. This sweater was made by my own. That sweater was made by my mother. Jadi, by phrase ini karena dia ingin fokus attentionnya on the subject of the sentences. Ya. The focus of attention adalah dua sweater ini. This sweater dan that sweater. Dan the by phrase itu menambahkan important information. Di sini, important informationnya adalah sweater ini dibuat oleh bibi saya, tapi sweater yang itu dibuat oleh ibu saya. Ya. Jadi, pastikan kalau kalian menggunakan by di kalimat pasif, itu memang benar-benar informasi tersebut dibutuhkan di dalam kalimatnya oleh siapa yang mendengarkan. Oke. Di sini ada latihan yang bisa kalian kerjakan. silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Di sini ada contohnya nomor satu dan nomor dua. Jadi, kalian mengubah kalimat aktif di sini menjadi kalimat pasif dengan by phrase. Ya. Tapi kalau misalnya kalian rasa by phrase-nya itu tidak diperlukan, kalian tidak perlu mencantumkan by phrase-nya. Contohnya yang kita perlu itu adalah nomor satu, that house was built by Bob Smith. Yang nomor dua, this house was built in 1904. Karena di sini, kita tidak mengetahui siapa yang membuat rumah tersebut ya. Di sini tidak ada keterangan yang akan menambah informasi. Jadi, someone di sini dianggap unnecessary, jadi di sini tidak diikuti dengan by phrase. Di sini ada lima nomor yang bisa kalian kerjakan. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ingat, kalian bisa menambahkan by phrase ataupun tidak menambahkan by phrase sesuai dengan informasi yang ada di kalimatnya ya. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Nah, bagaimana tentang materi kali ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik. Jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian dan ingin kalian sebarkan ke teman-teman kalian, silakan share link video ini ke teman-teman dan orang terdekat kalian ya. Materi yang saya pakai untuk pembuatan video ini, kalian juga bisa cek linknya di description box yang ada di bawah. Oke, sampai ketemu di video saya yang lain.